Terakhir saya mau membahas tentang Rizky Kocak Terakhir saya mau membahas tentang fakta-fakta Rizky Kocak Menurut versi saya Jadi sebelum saya Rizky Kocak itu Yang dimana Rizky Kocak itu jomblo Ya kenapa saya bilang dia jomblo? Karena malam minggu kemarin dia tuh cemexan sama saya Ini kenapa para cempura sama Rizky ya? Saya kenapa? Jadi yang bikin saya yakin dia jomblo Dia tuh nge-responnya saya cukup banget gitu ya Saya ingin pesan, langsung di kolet Saya ingin pesan, langsung dibalik Saya ingin pesan, langsung dibalik Saya ingin pesan, langsung dibalik Oh kan saya belum hidup dia udah balik Ayo 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 Senjata harus Orang malam minggu Respon SMS cukup banget Pasti jangan ada tergiatan lain gak? Kalau bilang saya Rizky, jomblo nih Rizky bisa 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 tanyain kan? Ki Ini kan malam minggu Kamu gak jalan-jalan? Jika Rizky, saya dikos aja main gitar Ini kan tambak-tambak Terus saya bales lagi C, gitaris Bales kata dia ya? Terus saya bales Iya, gitaris Tapi dulu waktu nge-band Dia nge-band lho dia Tapi dulu waktu nge-band Saya itu bukan gitaris Kayak? Terus kamu akan Saya sebagai vokalis Uh, vokalis Saya masuk di SMS-nya Oh dia mantan vokalis Saya bingung mau bales apa gitu ya? Bikir mantan vokalis Apa ya? Akhirnya saya mikir-mikir Setelah hal-hal mau gitu Malam ragunya saya bales Oh, kamu mantan vokalis Pantas bandnya bubar Tapi Saya teman-teman Sama Rizky Baru beberapa minggu ya gitu kan Tapi saya udah banyak tau faktor brandio ini Waaay Waaay Yang pertama Rizky Jomlo Menurut saya Rizky Jomlo Yang kedua Rizky punya distro Yang ketiga Rizky bisa main gitar Dan yang keempat Rizky makan vokalis Nah yang penting ini Yang keempat Makan vokalis Bayangin dia dulu vokalis Dan sekarang stand up comedian Tapi walaupun Dia sekarang stand up comedian Menurut saya Auranya dia Sama pesonanya dia Sebagai vokalis itu Mesti ada Iya Terbuktinya dia Kalo stand up gak lucu Kalo sini nyanyiin Tapi lebih menarik lagi Kalo dia udah nyanyi Cowok-cowok disini Padahal ngangkat hemat Yang lain center Rizky Satu lagu lagi ki Jangan turun dulu ki Satu lagi ki Satu lagi Rizky Jangan turun gitu kan Rizky aku padahal ini Cowok-cowok semuanya nih Fansnya Rizky Kasihan Saya ngelir kanan Gapain sama Rizky Tapi malah Rizky Malah Sekian dari saya Rizky Munut Lu udah Agesan Udah jalan Jalan tuh? Belom Udah Udah Vissez Udah 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 Masa mau Bisa? Iya, encik sokas sama itu Sini ya, jangan masukkan Sini dulu Sini, sini Bocah Bocah Udah, udah jangan sosokan Ya Jangan sosokan Manteg makan pokaris Benar kufaku Terus punya distro 2 Terus punya distro 2 Ini dikasih dari distro dia Sosokan Lagian kenapa lu suka sama dia? Gak ada yang dipegang juga Baru mau dipegang Baru mau dipegang dari samping lewat Gak ada kapan Gak usah ngaceng Gak usah Gak usah Gak usah ngacion Gak usah, kok usah Gak usah ngacion Gak usah dulu Gak usah regulian Gak usah campe- undocumented Apa di luar? Oh lu serius Oh iya siapa yang penting ngomong HP luar Gua Gua Oh tapi selama ini Selama ini saya paham Rizky itu dia bukan dia Lu jangan langsung ganteng Lu punya distro dia manajer kogol favor lu Gua Eh Prisky kamu pas malam minggu Ini gak ada SMS sama si Rizky gak Aku kalo SMS ada yang marah gak Iya pasti Iya pasti iya Engga Gak nanya cewek lu gua Diapain diapain bu Aduh Lagi 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 gimana 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 lu ngomongnya gimana lu main gitar gimana kasih gitar kasih kita ini orang nih lu sukanya besar-besar punya dia kecil beras-blocking beras-blocking gimana gimana ceritanya kamu menggoda pisca malam itu di malam itu kamu menggitar lagunya lagu apa lagunya lagu apa lagu apa di ujung jalan di ujung jalan gimana mampu padahal kali ini sepatutnya